Intro Halo Sobat Kursus, kali ini kita akan membahas tentang permasalahan yang sering muncul pada hasil edit berita oleh editor pemula. Semoga dengan kita bedah masalahnya, diharapkan nantinya hasil edit berita akan semakin baik. Oke, kita mulai dengan persoalan pertama. Sobat Kursus, ketika kita menonton berita, ada kalanya kita terganggu dengan adanya informasi yang tidak sesuai antara isi berita dengan visual yang ditampilkan. Oleh karenanya kita harus tahu dulu naskah beritanya, agar tidak salah ketika menyusun visualnya. Selain itu, ada kesalahan yang bukan kesalahan visual, tetapi kesalahan teknisi yang dapat mengganggu saat disiarkan. Apa saja itu? Simak penjelasan berikut ini. Kesalahan di awal editing berita adalah kesalahan memilih gambar dan kesalahan memasukkan audio dubbing atau isi berita terlalu cepat. Sehingga ketika muncul gambar, awal berita satu detik, kemudian muncul reportase beritanya. Hal ini perlu menjadi perhatian ya, dan jangan diulangi lagi. Karena ketika gambar di awal bukan establishing shot, maka untuk pemirsa di tempat umum, misal restoran, lobby hotel, ruang tunggu, atau mungkin antrian bank, rumah sakit, dan lain-lain yang tidak bisa mendengar reportasenya, karena volumenya dikecilkan, dan tidak bisa melihat dengan jelas news stickernya, maka pemirsa tidak bisa tahu di mana kegiatan itu terjadi. Atau seperti apa keberadaan tempat atau lokasi yang diinfokan. Apakah di jalan besar, atau di gag kecil, yang sempit, dan lain-lain. Suara reporter yang muncul hampir bersamaan dengan gambar awal berita. Hal ini dapat mengakibatkan suara reporter bisa terpotong ketika materi di-playback atau diputar ketika disiarkan pada saat siaran berita dibacakan. Rum murai batu marak diburu dan diperdagangkan sebagai satwa peliharaan. Hal ini disebabkan ada delay. Waktu untuk mengangkat fader audio dari materi yang di-playback. Dan hal inilah yang mengakibatkan suara awal reporter terpotong atau bahkan tidak tersiar dengan baik. Sehingga setelah gambar awal suara reporter dijeda dulu kurang lebih 3-5 detik. Baru voice-overnya. Begitu juga di ending berita. Gambar diisi atau ditambah dengan gambar longshot? Atau establishing shot dengan suara atmosfer saja? Kesalahan menyambung gambar dengan memasukkan gambar satu orang atau benda. Tetapi tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam voice-overnya. Hal ini biasanya terjadi ketika editing video. Materinya sudah selesai di-edit. Audio voice-overnya menyusul. Sehingga seringkali apa yang disuarakan oleh voice-over tidak sesuai visualnya. Untuk itu editor harus mere-edit visualnya dengan menggeser visual yang bertentangan dengan voice-overnya. Sebagai contoh, ketika menyebutkan nama jenis burung di pasar burung, yang muncul gambar burung yang jenisnya berbeda untuk mengatasi ketidaktauan di atas. Sebaiknya gambar tadi yang muncul adalah shot netral seperti gambar grup shot berbagai jenis burung atau gambar orang di depan kandang berbagai jenis burung. Beberapa video editor berita ada yang tidak paham tentang perlunya continuity of time atau menjaga kronologis waktu kejadian. Sehingga visualnya tidak terkesan waktu kejadiannya tidak berurut. Demikian sobat kursus bahwa editing berita tidak hanya sekedar bisa menyambung gambar saja. Tetapi lebih dari itu harus mampu memberi penguatan atas naskah berita yang dibacakan atau didapik. Sekian dulu materi video editing kali ini. Sobat kursus, jangan lupa untuk terus berlatih ya. Kursus kompeten! Terima kasih telah menonton!